Suka cita dipimpin oleh roh kudus Suka cita dipimpin oleh roh kudus Nanti dalam minggu-minggu ke depan kita akan berbicara tentang buah-buah roh Kasih di minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan Bagaimana peristiwa salib itu alam mendemonstrasikan keindahan kasihnya Kalau saudara ingat atau baik itu ya Alam mendemonstrasikan keindahan kasihnya itu di salib Dan di minggu-minggu ini saya akan menyampaikan buat kita tentang buah-buah roh Dan kita akan mulai dengan suka cita Saudara perhatikan di dalam Galatia 5 satu ayat lagi saya baca Untuk melengkapi pembacaan kita tadi dari kisah parasul fasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-28 Dan saya mau baca Galatia fasal yang ke-5 ayat 22 Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Perhatikan ayat itu Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita Ada lagu sekolah minggu yang bilang begini Kasih suka cita, damai sejahtera, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya Itu lagu saya agak lupa Tetapi lagu sekolah minggu itu mereka ambil dari Galatia fasal 5 ini ayat yang ke-22 dan ke-23 Lagu itu dinyanyikan, diciptakan supaya anak-anak sekolah minggu Mengerti bahwa ketika roh kudus ada di dalam hidup mereka Mereka pasti akan memiliki hal-hal ini Terima kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya Kalau di Kalimantan Barat lain lagi Kalau kita ikut pekan pemuda Wah ini lagu wajib Lagu wajib ya Mereka ubah itu lagu dangdut Saya tidak tahu mereka ubah pakai permisi atau tidak Tapi mereka nyanyi lagu ini Sembilan buah roh kudus Dalam Tuhan Yesus Jangan sampai kurang satu Nanti kurang sempurna Mereka punya lagu wajib itu kalau pekan Nyanyi pasti itu Itu pasti orang joget bersuka cita Katanya Satu apa itu Satu damai sejahtera Dua kemuran Pokoknya itulah Itu orang Kalimantan paling tahu Saya kalau diundang untuk jadi pembicara di pekan Saya bilang Tunggu, saya mau dengar lagu ini ada atau tidak Itu lagu tidak pernah absen Biar lagu baru yang lain keluar sepanjang masa Itu lagu pasti mereka nyanyikan Dan luar biasa ya Memang ini penting sekali Dan ini adalah ciri Atau identitas orang Kristen Yang hidup di dalam roh kudus Dan mereka memiliki sifat atau karakter ini Kasih, suka cita, damai sejahtera, dan seterusnya Sedara ketika kita bicara tentang suka cita dipimpin oleh roh kudus Maka pertanyaannya Suka cita itu artinya apa Suka cita itu apa sih Sedara bisa mendefinisikan suka cita Atau tahu arti suka cita Tau Suka cita itu apa Kamus atau Di ya Vokabulari kamus Bilang suka cita itu perasaan senang Perasaan bahagia Jadi mereka bilang Atau kamus itu bilang Suka cita itu perasaan senang sekali Bahagia banget Pertanyaannya Senang dan bahagia itu karena apa Seseorang memiliki perasaan senang dan bahagia itu karena apa Jawabannya banyak Tiba-tiba dapat berkat yang tidak pernah dia pikirkan Tiba-tiba dia dikirimin duit 50 juta Wow Hatinya pasti senang sekali Apalagi hari itu dia perlu dia punya kebutuhan 20 juta Wow Masih ada bonus 30 juta Pasti senang sekali Dan sudah mulai pikir macam-macam Cari sneakers Cari Nike Cari Adidas Cari macam-macam Pokoknya pasti perasaan Indonesia di serbu hari itu Ya kan Perasaan senang bahagia Ada hal lain lagi kah Apa yang membuat perasaan kita senang dan bahagia Saudara punya suka cita itu ditentukan oleh apa Barang kah Benda kah Materi kah Atau apa Perasaan senang suka cita bahagia kita itu ditentukan oleh apa Keadaan kah Dan itu suka cita yang sifatnya semu Sementara Kalau karena barang Kalau karena materi Kalau karena benda Lalu membuat kita bersuka cita Ada suka cita Ada perasaan senang Ada perasaan bahagia Maka itu suka citanya sementara Karena setelah barang itu gak ada Barang itu rusak Materi itu kurang Materi itu habis Maka perasaan kita tidak ada lagi suka cita Tapi bukan itu maksudnya suka cita di dalam Alkitab Suka cita yang dimaksudkan di dalam Alkitab Ialah suka cita Ialah perasaan keadaan batin yang tenang Karena roh kudus ada di dalam hati kita Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita Sehingga meskipun ada masalah Meskipun ada pergumulan Meskipun ada persoalan Kita tetap merasakan senang Bahagia Damai Dan suka cita kita Tidak bisa direbut oleh siapapun Saya Biasanya coba lihat Tingkah laku para pemulung Saya lihat para pemulung ini hidup Mereka menikmati hidup sekali Coba lihat mereka yang biasa pungut-pungut Apa itu? Botol-botol bekas Yang di kita buang Botol bekas kemudian dia pungut Saya lihat orang itu luar biasa Ada seorang ibu dan anaknya Di daerah kami Di tempat tinggal itu Biasanya dia tarik gerobak Dia tarik gerobak Dia pungut-pungut selesai Anaknya itu dia taruh di dalam gerobak itu Mungkin pemandangan ini pernah saudara lihat ya Anak itu ditaruh di dalam gerobak Lalu dia tarik-tarik Kemudian dia pungut Kasih masuk Anaknya disitu tidur Nyenyak Saya lihat anak ini kurang lebih Usianya kayaknya usia anak sekolahan Kelas satu atau kelas dua Tidur santai di gerobak gitu Pokoknya mobil lalu-lalang disitu Santai saja Makan juga setelah itu Mereka cuma cari nasi bungkus disitu Makan santai disitu Nikmati Masih bisa main Anaknya itu masih lari-lari Lompat sana Lompat sini Masih bisa pungut ini Tenang sekali Saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka Saya tidak tahu apa masalah mereka Pergumulan mereka Apakah mereka sedang berpikir Nanti bayar kontrakan mereka bulan depan Atau seperti apa Saya tidak tahu Tapi saya lihat bagaimana cara hidup mereka Mereka menikmati hidup sekali Dan saya mau katakan begini Orang-orang percaya Orang-orang Kristen Kita yang berkata bahwa hidup kita Sudah memiliki roh kudus Maka seharusnya kita memiliki Perasaan senang dan bahagia Meskipun situasi di sekeliling kita itu berubah Meskipun masalah datang silih berganti Meskipun ada tantangan-tantangan dan pergumulan Tapi hati kita tetap bersuka cita Karena roh kudus ada di dalam hati kita Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita Dan suka cita Perasaan tenang Damai Bahagia itu Benar-benar Bahasa kerennya ialah Membatin Melekat Di dalam hidup kita Sehingga kita Selalu senang Dan bahagia Kira-kira Kira-kira begitu saudara Yang dimaksudkan dengan suka cita Bahasa Yunani Kara Itu Artinya Suatu keadaan batin yang tidak bisa diganggu Tidak bisa Di Apa ya Tidak bisa diutak ati Dan yang mengerjakan perasaan senang dan bahagia itu adalah Datangnya dari Allah Dari kuasa roh kudus Dan ini yang saya mau antar kita Untuk kita mengerti Bahwa Kalau kita hidup dipimpin oleh roh kudus Maka saudara pasti akan bersuka cita Saya tidak bilang Tidak ada terbesi khawatir sedikit Pasti ada khawatir Tetapi suka cita itu kemudian menyingkirkan semua kekhawatiran kita Karena Tuhan Yesus Ada di dalam hidup kita Perhatikan pembacaan tadi Sekarang saya mau masuk pada pembacaan tadi Menghubungkan dengan tema kita Suka cita dipimpin oleh roh kudus Perhatikan Fasal 2 Ada Di ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Bicara tentang pencurahan roh kudus Ketika Murid-murid Berkumpul di satu tempat Lalu kemudian Tuhan Yesus sudah naik ke surga Dan roh kudus dicurahkan di dalam hidup mereka Maka kemudian Ada peristiwa yang luar biasa Nanti saudara baca sendiri Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Fasal 2 ayat 1 Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Dan seterusnya Kemudian Petrus pun berhutbah Ayat 14 Pembacaan kita tadi Maka bangkitlah Petrus berdiri Dengan kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaring Ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Waktu roh kudus dicurahkan Perhatikan di dalam fasal 2 Ayat 1 sampai ayat yang ke 13 Terjadi hal-hal yang luar biasa Karena murid-murid yang berkumpul itu Mereka berbicara pakai bahasa orang lain Jadi contohnya begini Seperti orang timur Tidak pernah tahu bahasa Dayak Ketika roh kudus dicurahkan Orang timur bisa bahasa Dayak Itu maksudnya ini Nah waktu itu berkumpul di Yerusalem Semua orang dari berbagai tempat Dan roh kudus dicurahkan Kenapa roh kudus memberikan kepada mereka Sehingga mereka bisa berbahasa Orang-orang partia, orang media, elam dan sebagainya Supaya apa? Orang-orang itu bisa mendengar Injin yang disampaikan oleh murid-murid Murid-murid ini tidak tahu bahasa-bahasa itu Tapi karena roh kudus dicurahkan Akhirnya mereka bisa ngomong Dan akhirnya Injil bisa disebarkan Dan orang-orang itu bilang Ih mereka ngomong pakai bahasa kita ya Padahal mereka bukan orang asli kita Kemudian Injil bisa disebarluaskan Lalu ada yang sinis Ada yang bilang begini Ah mereka mabuk itu Mereka mabuk Lalu Petrus bangkit berdiri Dia hotbah Dan dia bilang Hei kalian pikir orang-orang ini mabuk? Enggak Hari baru pukul 9 9 pagi Gak mungkin orang mabuk Ya ayat ini tidak berlaku di bagian Indonesia Timur Orang di Indonesia Timur Dia punya mabuk Tidak perlu jam 9 pagi Subuh pun dia kalau mau mabuk Dia mabuk Begitu Akhirnya Tidak tahu mana jalan Tidak tahu mana tempat tidur Tidak tahu mana got Mau tidur Tidur saja di got Begitu Saya lihat berita itu ada di tiktok itu ya Oh ada satu laki-laki Dia saking mabuk Dia tidur di got Orang datang kasih bangun dia Dia tidak mau bangun Dia bilang Weh ini enak Dingin sekali Ya dingin lah Karena got dapat air di got Bagaimana tidak dingin Nah Ayat ini berkata Petrus bilang Ayah ini bukan orang-orang yang sedang mabuk Mereka tidak mabuk Hari baru pukul 9 pagi Lalu kemudian Petrus mulai berhotbah Dan dia bilang gini Apa yang sedang terjadi ini Karena pekerjaan roh kudus Roh kudus bekerja Sehingga ada mujisat-mujisat Roh kudus bekerja Sehingga orang-orang ini Bisa berbahasa-bahasa yang lain Bahasa orang partia Media Elam Penduduk Mesopotamia Kapadokia Pontus Asia Wah luar biasa sekali Dan murid-murid ini Mereka berbicara Memberitakan Injil Dengan bahasa-bahasa lain Ini karena Pekerjaan roh kudus Sehingga Injil dapat Disebarkan Sudara lihat Tentunya ada sukacita Bukan Ketika seseorang Bisa berbicara Bahasa lain Padahal dia tidak Berasal dari daerah itu Dia tidak pernah Belajar bahasa itu Pasti ada sukacita Tersendiri Pasti ada Kebahagiaan tersendiri Dan inilah Sukacita Bagi orang-orang Percaya yang hidupnya Dipimpin oleh roh kudus Maka mereka yang Orang-orang biasa Dipakai menjadi Luar biasa Saya ulang Ketika kita bicara Tentang sukacita Dipimpin oleh roh kudus Mengapa ada sukacita Saat kita dipimpin oleh roh kudus Jawabannya ialah Karena kita yang biasa Akan dipakai oleh Tuhan Menjadi luar biasa Maka kita bersukacita Amen Amen Selara perhatikan Murid-murid ini Orang-orang biasa Tetapi ketika roh kudus Bekerja di dalam hidup mereka Oh Ada Mucisat terjadi Dan sukacita yang luar biasa Karena apa? Karena mereka Yang adalah orang-orang Sederhana Orang-orang biasa itu Dipakai oleh Tuhan Secara luar biasa Saya tunjukkan ayat ini Perhatikan pembacaan kita tadi Ini masih ada di rangkaian Kotbah Petrus Ayat 16 Dia sambung disana Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Yoel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan akan mengadakan Mujisat-mujisat di atas di langit Dan tanda-tanda di bawah di bumi Darah dan api Dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan Hari yang besar dan mulia itu Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Perhatikan nubuatan Nabi Yowel ini digenapi pada waktu hari Pentakosta Hari dimana roh kudus dicurahkan Saat itu banyak orang yang dapat karunia-karunia Ini orang-orang biasa sudah Mereka dapat karunia Mereka mendapat penglihatan-penglihatan Ayat itu katakan Mereka mendapat mimpi-mimpi Mereka melakukan mujisat-mujisat Tuhan bekerja Melakukan mujisat Melalui orang-orang yang sederhana Petrus dan teman-teman itu cuma nelayan-nelayan biasa Mereka cuma nelayan Tapi Tuhan pilih mereka Roh kudus bekerja di dalam hidup mereka Sehingga mereka yang biasa-biasa itu Dipakai menjadi luar biasa Karena itu saudara yang dikasih Ketika kita bicara tentang Kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Dan roh kudus ada di dalam hidup kita Kita harus menyerahkan hidup kita Untuk dipakai oleh Tuhan Dan ketika Tuhan memakai kita Saudara yang biasa-biasa ini Saya yang biasa-biasa Dapat dipakai oleh Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab Coba saudara lihat Siapa orang-orang biasa di dalam Alkitab Contoh Musa Musa itu orang biasa Kalau saudara baca kisah Musa Musa itu seorang yang tidak fasih bicara Seorang yang tidak pandai ngomong Seorang yang petah lidah Kalau di dalam Alkitab Musa bilang gini Tuhan jangan pilih saya deh Saya seorang yang petah lidah Maksudnya saya kalau ngomong itu terbata-bata Tidak fasih Tuhan bilang Eh saya tidak perlu orang fasih Saya tidak perlu orang yang pintar bicara Sebab saya akan melengkapi kamu Saya akan menolong kamu Sehingga kamu akan menjadi alat di dalam tanganku Itu sebabnya kalau kita mau melayani Tuhan Bukan karena kita punya kehebatan Bukan karena kita pandai ngomong Bukan karena kita punya ini punya itu dan seluruhnya Tidak Semuanya itu karena Tuhan Amen Tuhan akan memakai kita yang biasa-biasa Untuk dipakai menjadi orang-orang yang luar biasa Yang melakukan hal-hal yang hebat Seorang yang tidak pandai bicara Itu bisa dipakai oleh Tuhan Untuk membelah laut teberau Itu orang biasa Tuhan tidak cari orang-orang hebat Tuhan cari orang-orang biasa Untuk membuktikan kehebatannya Memakai mereka Untuk melayani dia Maka kalau saya doakan orang-orang Yang mau melayani Tuhan Ada anak-anak Tuhan yang biasa Di acara-acara tertentu Mereka mau masuk sekolah teologi Mereka bilang Aduh Pak kami tidak bisa ini Tidak bisa ini Eh kasih tinggal itu Pikiran seperti begitu Buang jauh-jauh Sebab Tuhan akan memakai Orang-orang yang dipilihnya Tuhan akan melengkapi Orang-orang yang dipilihnya Untuk melayani dia Dan setiap orang yang Merelakan hatinya Untuk dipakai oleh Tuhan Tuhan akan memakai Menjadi Memakai mereka menjadi Orang-orang yang luar biasa Amen Siapa lagi Yang luar biasa Siapa lagi Yang biasa Orang-orang biasa Yosua Yosua itu anak muda Yosua seorang yang muda Yang ikut nebeng Magang pelayanan Di Musa Yosua itu magang pelayanan Di Musa Sebagai seorang pembantu Musa Musa kemana dia ikut Mana dia ikut Dan saudara lihat Seorang yang muda itu Yang namanya Yosua itu Dipakai oleh Tuhan Untuk membawa umat Israel Menyebrang sungai Yordan Masuk ke tanah kanaan Tanah perjanjian Itu orang hebat Tidak Dia orang biasa Orang sederhana Yang mau dipakai oleh Tuhan Dan akhirnya Tuhan Pakai dia menjadi Luar biasa Amen Siapa lagi Kita data lagi Daud Saudara lihat Daud Daud itu dipilih oleh Tuhan Ketika dia sedang Menggembalakan beberapa ekor Kambing domba di Padang Nanti kalau saudara baca Pembacaan 4 pasal Saudara akan temukan Apa yang saya hotbakan ini Daud dipanggil oleh Tuhan Dipilih oleh Tuhan Ketika dia ada di Padang Tapi siapa pernah berpikir Seorang yang menggembalakan Dua tiga ekor Kambing domba di Padang Dari Padang Tuhan bawa dia ke istana Dari penggembalaan Di Padang itu Tuhan bawa dia ke istana Itu orang sederhana Itu sebabnya Saya mau katakan kepada saudara Kalau ada orang yang berkata kepada saudara Kamu gak bisa apa-apa Jangan dengarkan dia Dia bukan siapa-siapa Kalau ada orang yang berkata kepada kamu Oh kamu tidak bisa berhasil Kamu tidak bisa sukses Kamu begini Kamu begini Tidak usah dengarkan dia Karena bukan dia yang menentukan hidup kita Bukan dia yang mengatur hidup kita Hanya Tuhan yang mengatur hidup kita Ketika kita menyerahkan hidup kita Seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Maka dia akan memakai kita yang biasa ini Menjadi orang-orang yang luar biasa Amen Amen Orang yang setia Orang yang taat itulah Yang akan Tuhan pakai Untuk naik dan terus naik Dan terus naik Dan Tuhan buktikan kesetiaannya kepada Daud Ketika Daud setia kepada Tuhan Dia seorang yang masih sangat kemerah-merahan Nanti kalau saudara lihat Ketika Nabi Samuel ketemu Daud Kakak-kakaknya yang lain Eliab segala macam itu Nabi Samuel pikir begini Jangan-jangan ini dia yang Tuhan pilih jadi raja Ketika Eliab lewat Yang lain lewat Nabi Samuel bilang Oh kayanya ini Tapi Tuhan bilang begini Kepada Nabi Samuel Yang dilihat manusia Bukan yang dilihat Tuhan Manusia melihat luar Tetapi Tuhan melihat Hati Lalu semua saudara-saudaranya sudah lewat Lewat dan terus lewat Akhirnya sampai di Daud Nanti saudara temukan naik itu Wajahnya kemerah-merahan Artinya ini masih Young man Masih muda sekali Lalu Tuhan bilang kepada Nabi Samuel Ambil minyakmu dan urapi dia Aku mau dia jadi raja Orang-orang sederhana Ketika orang-orang sederhana itu memberikan hidup mereka Untuk dipakai oleh Tuhan Maka Tuhan akan memakai mereka Menjadi alat yang ajaib Alat yang heran di dalam tangannya Karena itu saya mau katakan begini Saudara dan saya mungkin lihat hidup kita Diri kita itu sederhana Gak apa-apa Atau mungkin orang lain anggap enteng saudara Dan bilang Dia bisa bikin apa-apa Dia bikin ini salah terus Dia bikin ini gak bisa Dia bikin ini Sudahlah Gak apa-apa Itu bagian dari proses Proses pendawasaan saudara Tetapi yang saya mau katakan begini Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Maka Tuhan akan mengangkat kita naik Dan itu yang Petrus bilang Ketika dia khotbah Dia bilang begini Tuhan mencurahkan roh kudus Sehingga orang-orang muda akan memperoleh penglihatan-penglihatan Mereka dapat karunia-karunia Mereka dapat mimpi Mereka melakukan mujizat-mujizat Dan itu yang Petrus katakan kepada orang-orang yang bilang Ini orang kumpulan para pemabuk Petrus bilang salah kamu Mereka sedang mengalami sukacita Karena dipimpin roh kudus Dan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup mereka Sehingga mereka sedang dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi alat di dalam tangannya Siapa lagi? Orang sederhana ya Petrus yang khotbah ini Seorang yang pernah gagal Bayangkan seorang yang pernah gagal Sekarang bangkit kembali Kemudian melayani Tuhan Berhotbah dengan karisma yang sangat luar biasa Wih Petrus punya khotbah ini menggelegar Kalau saudara lihat Setelah dia khotbah Banyak orang yang menangis Mereka terharu Mereka sedih Nanti lihat fasal 2 ayat 37 Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain Apakah yang harus kami perbuat Saudara-saudara? Mereka menangis Dijamah oleh Tuhan Melalui seorang yang pernah kalah Petrus pernah kalah Bedanya pemenang itu Dengan orang yang pecundang Pemenang adalah Mereka yang tidak berhenti Ketika mereka kalah Tetapi mereka mau bangkit Untuk melakukan hal-hal besar Itu pemenang Itu sebabnya saudara Petrus berdiri sekarang Dan dia berhotbah Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa Satu orang tokoh terakhir yang saya mau sampaikan disini Ialah Paulus Paulus itu seorang pembunuh saudara Seorang yang sepertinya Sudah tidak punya masa depan yang baik lagi Ya Kalau lihat dari dia punya track record Sudah tidak mungkin Sudah cacat Ini Kalau urus SKCK Tidak dapat Apa itu SKCK? Atau ada istilah lain? Surat Surat Keterangan Catatan kepolisian Betul ya? Saya betul ya? SKCK Ini orang Kalau Pergi urus SKCK Pasti tidak dikasih Kau hitam semuanya Kau punya perbuatan hitam semua Kelam semuanya Kamu tidak bisa bikin apa-apa Aduh Kau lagi Kau lagi Aduh Pulang-pulang sana Pulang Tidak ada lagi Di mata manusia Sudah cacat Tapi lihat Paulus Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Dan dia merelakan hidupnya Untuk dipakai oleh Tuhan Hidupnya diubahkan oleh Tuhan Dia yang gelap Kotor Najis Sampah masyarakat Diangkat oleh Tuhan Dan sekarang dia menjadi Alat yang hebat Di dalam tangan Tuhan Makanya saya mau katakan gini Tuhan tidak perlu cari orang hebat Dia mau cari orang yang taat Yang setia Yang mau dipakai oleh Tuhan Amen Karena itu jangan pesimis Jangan frustasi Jangan putus asa Begitu lihat diri Lihat potensi Aduh kok saya hanya punya ini Saya tidak seperti dia ya Aduh dia lebih baik dari saya ya Jangan minder Jangan rendah diri Jangan putus asa Amen Karena semua kita sedang berproses Dan Tuhan akan memproses kita Orang-orang sederhana Untuk membawa kita Semakin hari semakin naik Dan hidup kita akan menjadi berkat Bagi banyak orang Saudara perhatikan ini Petrus bilang Hey Ini orang-orang sedang mengalami Sukacita roh kudus Mereka sedang dipimpin oleh kuasa roh kudus Sehingga mereka semua Berkata-kata dalam bahasa lain Mereka memberitakan injil Kepada orang-orang Yang dari Pertia Media Elam Mesopotamia Semua yang kumpul Hari itu Yang kedua Ketika kita bicara tentang Sukacita dipimpin oleh roh kudus Ini menarik sekali Saudara Saya waktu duduk Siapkan khutbah ini Duduk renungkan baik-baik Tadi pagi Saya juga bangun pagi Baca lagi Alkitab Untuk mengerti ayat-ayat ini Dan saudara bisa lihat Di dalam ayat 25 sampai 26 Di sana dikatakan begini Sebab daud berkata Tentang dia Tentang siapa Tentang Tuhan Yesus Yang telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebab daud berkata Tentang dia Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu hatiku Bersukacita Dan jiwaku Bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam Dengan tentram Mengapa Ada sukacita Ketika kita dipimpin Oleh roh kudus Ada jawabannya disini Jawabannya ialah Karena kita akan tenang Dalam menjalani hidup Saya ulang Mengapa Ada sukacita Ketika kita dipimpin Oleh roh kudus Jawabannya Karena kita akan tenang Dalam menjalani hidup Orang kalau roh kudus Ada dalam hidupnya Dia pasti tenang Saudara Dia tidak gerasa gerusu Panikan Orang yang Panik-panikan itu Kayaknya tidak Membiarkan dirinya Dipimpin oleh roh kudus Sedikit-sedikit Aduh ini gimana ini Gimana ini Waduh mati sudahlah Mati aku Mati aku Iya Kau bilang mati Lama-lama kau mati Betul tidak Banyak orang Kadang-kadang begitu Ketika menghadapi masalah Pergumulan Tantangan Persoalan Yang dia ngomong Negatif kepada dirinya Mati sudah Tidak bisa Mati Aduh tidak bisa Pokoknya Aduh sudah Tidak bisa Menyerah Menyerah Mati Tunggu saja Sebentar kau mati Engkau sedang Mendoakan dirimu Untuk mati cepat Karena itu Jangan biarkan Kata-kata itu Keluar seperti itu Orang-orang yang Hidup dipimpin oleh roh kudus Ada sukacita Kenapa Karena Mereka Pasti tenang Menjalani hidup Yang penuh Dengan tantangan Perhatikan Daud ini Coba sedara lihat Ayat ini baik-baik Ayat itu katakan Aku senantiasa Memandang Kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku Tidak Goyang Daud Dia sedang berbicara Tentang Yesus yang mati Dan bangkit Yesus yang disalibkan Kemudian Dibebaskan oleh Kuasa Allah Mau tidak menguasainya Lagi Makanya Daud Disebut sebagai Bukan hanya raja Tetapi nabi Nanti sedara baca ya Di dalam ayat 30 itu Jadi Daud itu Disebut sebagai nabi Ayat 29 Saya coba baca Sedara-sedara Aku boleh berkata-kata Dengan terus terang Kepadamu Tentang Daud Bapak bangsa kita Ia telah mati Dan dikubur Dan kuburannya Masih ada pada kita Sampai hari ini Tetapi Ia adalah seorang nabi Dan ia tahu Bahwa Allah telah berjanji Kepadanya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Saya mau tanya Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Itu ayat bilang apa? Halo? Makanya baca Baca empat pasal Baik-baik Daud nabi bukan? Ini orang ragu Di kalvari Tidak boleh ada yang ragu Hitam putih Hitam putih Tidak boleh Saya baca ulang Tetapi Mulai dari ayat 29 Saudara-saudara Aku boleh berkata-kata Dengan terus terang Kepadamu Tentang siapa? Daud Bapak bangsa kita Ia telah mati Dan dikubur Daud mati Dan dikubur Dan kuburannya Masih ada pada kita Sampai hari ini Tetapi Ia adalah seorang Nabi Daud nabi bukan? Ini kalau tiba-tiba CCA dikasih Hmm Daud itu juga Alkitab katakan Dia seorang nabi Ya kan? Mengapa sampai Dibilang dia seorang nabi? Di sana dikatakan Begini Bahwa Allah telah Berjanji kepadanya Dengan mengangkat Sumpah Bahwa ia akan Mendudukan Seorang dari Keturunan Daud Sendiri di atas Tahtanya Karena itu Ia telah melihat Kedepan Dan telah berbicara Tentang kebangkitan Mesias Daud disebut nabi Karena dia Dikuasai oleh Roh Allah Dan dia bicara Tentang hal-hal Yang ada di depan Tentang kebangkitan Mesias Dan itu seorang nabi Ngomongnya kayak gitu Oke Daud kemudian Berkata begini Aku tidak Koyah Di dalam Pembacaan kita tadi Daud ini Tadi saya sudah Jelaskan ya Dia diangkat Menjadi raja Dia berhadapan Dengan banyak musuh Banyak raja-raja Di sekeliling dia Yang berusaha Untuk menghancurkan dia Orang-orang Di sekelilingnya Berusaha Untuk berkomplotan Mereka berusaha Untuk Mengkudeta dia Bahkan anaknya sendiri Yang namanya Absalom itu Berusaha membunuh dia Bahkan Absalom itu Berencana Dia mulai Kumpul orang-orang hebat Dan mau Menghancurkan Daud Banyak sekali Kisah sedih Daud Bukan Tapi lihat Ayat ini Berkata bahwa Daud mengerti Dia senantiasa Memandang kepada Tuhan Roh Allah Yang menguasai Daud itu Membuat dia Mengerti bahwa Tuhan Selalu ada Berdiri di sebelah kanannya Dan dia Tidak akan Goyah Sudara Jangan biarkan Masalah-masalahmu Menggoyahkan Engkau Amen Jangan hanya Memandang terus Kepada masalah Daud bilang Aku memandang Kepada Tuhan Maka ada lagu Yang lama Sudah diciptakan Itu diambil Dari sini Lalu di reverse Ke Dari Masmur Sebenarnya Ku selalu Memandang Tuhan Ku selalu Memujidnya Tahu gak lagu itu Kasian Kalian hanya dengar Yang lagu sekarang Perbedaan Generasi Dia kan Menyanyi lagi Kiri kananku Ada Tuhan Sekelilingku Ada Tuhan Dalam hidupku Ada Tuhan Yesus Selalu bersamaku Ini dia Lagunya Dari sini Kemudian Diambil juga Dari Masmur 16 8-11 Sudara Kalau ada masalah Kalau ada persoalan Jangan hanya Terus memandang Kepada masalah itu Jangan terus Pelototin masalah itu Sampai tidur pun Tidak tenang Sampai mau baring Bolak-balik Bolak-balik Matahari sudah keluar Dia belum keluar kamar Matahari sudah keluar Berjam-jam Dia belum keluar-keluar juga Ayam sudah berkokok Berkotek-kotek Keluar sudah lama Dia masih di dalam Terus Bolak-balik Bolak-balik Kenapa? Aduh Pikir masalah Pikir masalah Kemudian gak bisa Tidur sepanjang malam Minum kopi lagi Satu gelas Dua gelas Tiga gelas Dan selesai-selesai Masalah Kopi habis Masalah tidak habis Kenapa? Karena tidak Memandang kepada Tuhan Padahal orang-orang Yang hidupnya Dikuasai Rokudus Mereka akan Tenang Menjalani Hidup mereka Makanya Lihat Dauh tulis ini Di dalam Masmur Kemudian Di dalam Ayat ini Dikutip Karena Ia berdiri Di sebelah Kananku Aku tidak goyang Sebab Itu hatiku Bersuka cita Dan jiwaku Bersorak-sorak Bahkan Tubuhku Akan diam Dengan Tentra Ini ada Dua pengertian Tubuhku Akan diam Dengan Tentra Yang pertama Yang tadi Saya sudah sebutkan Bahwa orang-orang Yang hidupnya Dikuasai oleh Rokudus Mereka akan Selalu Memandang Kepada Tuhan Dan ketika Dia sedang Ada di dalam Masalah Dia sanggup Untuk Beristirahat Dengan Tentra Meskipun Ada banyak Masa Nanti Sudara Lihat ya Kisah Daud Ini menarik Saya tidak Punya Waktu Banyak Untuk Menghutbakan Tapi ketika Daud Sedang Dikejar-kejar Oleh Saul Dan juga Oleh musuh-musuhnya Itu dia Masih bisa Tidur Sudara Dia masih Bisa Tidur Mengapa Karena Dia punya Keyakinan Bahwa Allah Ada bersama Dengan Dia Dia tidak Akan Goya Maka Dia bersuka Cita Berapa Banyak Di antara kita Yang kalau ada Masalah Tidur Coba Lihat orang Di sebelah Kok bisa Tidur Kalau ada Masalah Ada Masalah Bisa Tidur Atau Atau Dia bisa Haleluya Begitu Masalah Dia lagi Pikir Sampai Jom 12 Dia Penyembahan Haleluya Saya mau Tidur Wih Itu keren Kebanyakan Kita bisa Tidur Bisa Tidur 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 Ayam Tidur Bangun Tidur Bangun Ya Ya Atau Tidur Tapi Pura-pura Tidur Tapi Matanya Tutup Hatinya Tidak Tertutup Matanya Tertutup Taruh Tidak Bisa Taruh Bantal Lagi Disini Pakai Penutup Lagi Tapi Pikirannya Kemana Duh Masalah Kenapa Kenapa Dia Bikin Saya Begini Lagi Aduh Kenapa Kemarin Kenapa Dia Ngomong Begitu Mulutnya Jahat Sekali Aduh Kenapa Dia Hati Saya Sakit Sekali Orang-orang Yang ada Di dalam Tuhan Mereka Akan Tenang Dalam Menjalani Hidup Amen Karena itu Sudara Bilang Begini Masalah Tenang Saya Tenang Hadapi Kamu Masalah Di depan Banyak Oke Tetapi Tuhan Yang Sedang Bersama Dengan Kita Dia Berdiri Di Sebelah Kanan Kita Kita Tidak Akan Goya Makanya Orang Kristen Harus Bilang Begini Selamat Datang Masalah Amen Selamat Datang Pergumulan Aku Akan Menghadapi Aku Akan Menghadapi Engkau Masalah Masalah Sebab Tuhan Bersama Dengan Aku Aku Tidak Akan Goya Amen Sudara Ini Penting Sekali Kita Harus Memandang Kepada Tuhan Sebab Dia Adalah Sumber Sukacita Kita Dia Adalah Kekuatan Kita Karena Itu Sudara Jangan Takut Terhadap Apapun Juga Petrus Hotbah Dia Bilang Hei Daud Bilang Aku Tidak Goya Hatiku Bersukacita Jiwaku Bersorak Sorak Paulus Nanti Kalau Sedara Lihat Juga Di Dalam Surat Yang Dia Tulis Dia Bilang Gini Serahkanlah Kekuatiranmu Kepada Tuhan Kalau Baca Di Dalam Injil Matius Dibilang Jangan Kamu Khawatir Baca Di Dalam Tesal Kekuatiranmu 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 Sampai Kekuatiranmu 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 Sudara ini yang paling penting Suka cita roh kudus Itu akan menguasai hati kita Di dalam hubungan-hubungan Di dalam pekerjaan Di dalam rumah tangga Pasti ada Suka cita Kenapa? Karena roh kudus yang memimpin Hidup kita